Saya, kami selalu melibatkan baik dari Kejaksaan Agung, Jamdid Intel, maupun dari kepolisian, maupun BPKP dan KPK. Nah rutin kita lakukan itu, nah kemudian banyak sekali pengaduan-pengaduan yang tidak mungkin kami tangani sendiri karena jumlahnya banyak sekali. Nah keakhirnya kemudian secara kita bersama-sama, kemudian diturunkanlah trim baik dari kepolisian maupun dari Kejaksaan Agung, tempatnya berbagi karena jumlahnya banyak sekali pengaduannya. Dan hingga saat ini masih cukup banyak yang datang terus ke tempat saya setiap harinya, seperti itu. Jadi tidak mungkin kami bisa menyelesaikan sendiri. Ada yang komplain misalkan tidak semua kasusnya memang ada penghutan dan sebagainya, bukan. Tapi ada yang komplain kenapa saya tidak terima, kenapa ini terima, begitu. Tapi kan tetap namanya harus saya tidak lanjuti, gitu. Kalau hanya seperti itu kami, saya tugaskan untuk saat saya lakukan survei, kenapa, begitu. Nah kemudian turun ke kelurahan. Tapi kalau itu nyangkut misalkan ada apa namanya, ada penghutan atau apa, atau dia tidak menerima lengkap, maka langsung kami lempar ke Kejaksaan Agung dan kepolisian, begitu. Aduh banyak sekali, itu tadi tingginya bisa sampai satu meter itu. Dulu tidak sebesar itu, tapi sekarang banyak sekali. Bahkan ada yang adalah seratus, lebih kalau seratus. Jadi ada yang juga sudah ngelampirkan data-datanya, jadi ada yang satu buku gini tebelnya, dia sudah ngelampirkan data-data printout dari apa namanya, pengeluaran, itu apa namanya, rekening koran. Jadi ada yang segini nih laporannya, ada yang segini, jadi dia sudah laporkan, kan gak bisa kemudian saya mendiamkan itu. Jadi kami, karena juga jumlahnya cukup banyak, sehingga ya sudah, kami serahkan ke, minta bantuan ke Polisian dan Kejaksaan Agung, seperti itu. Macem-macem, macam-macem. Saya gak bisa, apa namanya, statistikanya itu, tapi banyak sekali, gitu. Rata-rata jenis bantuan apa saja yang masuk ke Kementerian dan Kejaksaan Agung? Macem-macem, macam-macem. Terus serang, saya tidak mau, apa namanya, tidak mau masuk ke dalam. Saya serahkan ke kepolisian maupun Kejaksaan Agung untuk penyelesaiannya. Jadi saya tidak baca, meskipun bukunya tebal, saya pun langsung serahkan begitu, karena saya tidak mau intervensi buku ini betul atau enggak. Kami kan tidak tahu. Jadi seperti itu. Jadi langsung, saya tidak pernah menunda kalau ada di depan saya sebelum selesai, saya gak pernah pulang. Jadi saya selesaikan dulu, baru saya pulang.